Kita ke informasi yang pertama, Presiden Jokowi beri sinyal positif ke Gubernur Maluku Utara soal Sovivi sebagai daerah otonomi baru. Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba menyebut sudah mendapatkan sinyal dari Presiden Jokowi. Terkait dengan ditetapkannya Sovivi sebagai daerah otonomi baru atau DOB di Maluku Utara. Pernyataan itu ia sampaikan usai menghadiri acara wisuda Stein Al-Hayrat Labuha 2022 di Aula Masjid Raya Bacan Halmahera Selatan. Menurut Gubernur, sinyal terkait Sovivi jadi DOB ketika Presiden Jokowi Dodo mengunjungi Sovivi beberapa waktu lalu. Meski begitu, orang nomor satu di lingkup Pemprov Maluku Utara itu belum bisa memastikan kapan Sovivi diidentifikasikan sebagai ibu kota provinsi Maluku Utara. Namun, dia menegaskan bahwa Sovivi akan diperjuangkan sampai menjadi DOB. Sementara satu hari sebelum Presiden Jokowi Dodo mengunjungi Maluku Utara pada Rabu 28 September 2022 lalu, Gubernur sempat menyatakan bahwa menyampaikan beberapa permasalahan Maluku Utara secara langsung kepada Presiden Jokowi termasuk masalah Sovivi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton Terima kasih.